Intro Universitas Megawana atau UMB Palopo Penggelar Wisuda Program Profesi Bidan Priode 1 Angkatan 15 di Southern Ray Convention Center Pada Sabtu 22 Juni Sebanyak 338 bidan di Wisuda dalam acara ini Termasuk sejumlah pimpinan perguruan tinggi Kepala Puskesmas dan Ketua IBI Cabang Daerah Rektor UMB Profesor Dr. Haja Dilawati Uli Mengucapkan selamat kepada para wisudawan Ia mendorong para wisudawan yang ingin melanjutkan studi ke jenjang S2 Untuk memanfaatkan program rekognisi pengalaman lampau atau RPL di UMB Yang memungkinkan mereka menyelesaikan studi dalam waktu singkat Yaitu hanya 2 semester Lebih lanjut Profesor Nilawati juga menyampaikan harapannya Agar UMB segera mendapat izin penyelenggaraan program Dr. S3 Kesehatan Masyarakat Bagi para wisudawan yang belum mendapatkan pekerjaan UMB juga memfasilitasi peluang kerja di luar negeri Seperti Arab Saudi dan Jepang melalui kerjasama yang telah terjalin antara UMB Palopo dengan BP2MI Sementara itu PJ Wali Kota Palopo Asro Sani menyampaikan selamat atas desnatalis ke-15 UMB Dan mengapresiasi kemajuan pesat UMB yang melampaui perguruan tinggi lain di Sulawesi Selatan Prestasi dan prestis UMB ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi sipitas akademika UMB Palopo Sejalan dengan tema desnatalis bertransformasi lebih cepat menuju perguruan tinggi unggul Asro Sani menekankan pentingnya kolaborasi dan konsistensi UMB dalam mewujudkan transformasi yang cepat dan tepat Asro Sani juga berpesan kepada para wisudawan untuk terus belajar dan berkarya setelah menyelesaikan pendidikan di UMB Asro juga berpesan kepada para wisudawan dan mahasiswa agar setelah menuntaskan proses pendidikan di kampus Harus melakukan langkah pembuktian dari capaian ilmu yang diperoleh Wisudawan harus memperkuat tekat, kerja keras, kesabaran, keuletan, dan daya kreasi Mencapai masa depan yang gemilang Nada Gabrielia mengabarkan dari kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan